Halo semuanya kita jumpa lagi di tutorial lanjutan sesi ketiga jadi kalian bisa simak di sesi video sesi pertama dan kedua ya jadi untuk mengaktifkan MySQL itu seperti apa itu ada di sesi pertama dan kedua itu kita membuat tabel dan penjelasan-penjelasan tabel dalamnya itu ada di sesi kedua jadi jangan dilewati jadi kalian bisa ikuti sesuai urutan video yang saya berikan ya jadi ini sesi ketiga kita mulai jadi hari ini kita akan membuat atau menyimpan data ya menyimpan tambah ubah hapus data di dalam sebuah tabel nah disini saya sudah siap untuk menggunakan database nya nah disini database nya adalah buku DB kita menggunakan perintah use buku DB ya titik koma enter nah ini sudah siap ya kemudian nah ini untuk kita ingin menyimpan data di dalam sebuah tabel kita menggunakan fungsi insert untuk nama tabelnya nama tabel misalnya contohnya disini penerbit ya ini penerbit nama tabelnya penerbit jadi ini adalah nama tabel nah kemudian di dalam data penerbit ini kita akan membuat dua jenis ya dua jenis insert yang bisa kalian gunakan nanti di bahasa-bahasa pemograman lainnya yang paling familiar yaitu kita menggunakan fill dan value nah disini kita menggunakan fill dan value kemudian yang kedua adalah kita menggunakan value agar lebih cepat ya nah disini kita buka kurung fill nah ini fieldnya nih penerbit id dan penerbit nama oke kita sesuai urutan ya urutan 1 2 jadi jangan langgar-langgar atau 3 7 6 ya tidak boleh seperti itu ya harus berurutan agar waktu simpan datanya itu sesuai dengan urutan tabel-tabelnya ya urutan fill-fieldnya nah disini kita ketik ya nama fill-nya tidak pakai tanda petik 1 ya jadi disini penerbit underscore id koma dan penerbit underscore nama ya tutup kurung nah kemudian spasi value nah disini buka kurung lagi nah karena kita akan mengisi data di setiap fill yang ada atau dua fill penerbit id dan penerbit nama kita menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 seperti ini ya kemudian kita koma nah karena ada dua fill kita buat dua titik a petik 2 ya nah kemudian tutup kurung titik koma di belakang nah di dalam titik petik 2 ini kita isi datanya sudah nah misalnya penerbit id itu pb01 di dalam petik ya nah disini kita geser lagi nah disini adalah penerbit nama yaitu misalnya informatika nah kemudian kita enter query oke nah kita refresh disini nah disini kita klik penerbit pb01 informatika nah kenapa id kita ketik sendiri karena dia bukan tipe nya increment auto increment jika tipe nya auto increment itu kita tidak perlu ketik pb01 jadi muncul nomornya secara otomatis nomor urut ya 1 2 3 4 nah nanti saya tunjukkan di tabel lainnya nah ini fungsinya ini bisa kalian terapkan di tabel-tabel yang sudah ada ya nah sekarang insert kita buat tipe kedua ya masih sama insert into penerbit nah sekarang kita gunakan tadi fill dan value nah sekarang kita gunakan value saja value buka kurung tanda petik nah ini menandakan kita harus isi datanya pb jangan sama ya 0 2 ya tanda petik 1 koma ya kemudian tanda petik kedua itu namanya itu penerbit nama ya harus berurutan ya ini karena penerbit nama urutan kedua jadi dia ini harus diisi di urutan di urutan kedua ya nah disini aaa lx media komputindo pb jangan lupa tutup petik 1 nya kemudian tutup kurung tanda petik 2 sebagai aaa berakhirnya script kita ya kemudian kita enter nah berarti bisa ya nah disini kita klik di penerbit lx media komputindo pb 02 nah seperti itu ya nah kemudian kita juga bisa diterapkan di kategori lagi nah disini ya sama juga insert menggunakan fungsi insert ya insert ya itu ee kategori nama tabelnya ya nama tabelnya adalah kategori nah kita gunakan value saja supaya cepat ya value dengan urutan urutannya nah sekarang ini kita lihat dulu strukturnya nih kategori nah disini ada integer primer key nah tetapi dia menggunakan auto ekstranya menggunakan auto increment atau nomor otomatis 123 muncul secara otomatis ya jadi ini kita tidak perlu input lagi kita hanya perlu input nama saja karena ini otomatis dari sistem nanti kita cek ya kita lihat nah beda yang di atas ini harus kita input ya id nya nih karena dia bukan bertipe auto increment kalau auto increment tidak perlu input nah oke kita mulai disini nah disini tanda petik 2 dulu disini kemudian kita masuk ke dalam lagi value tanda petik 2 tetap kita gunakan ini menandakan itu adalah baris pertama dari miliknya kategori id jadi jangan langsung input kategori nama ya walaupun kita tidak gunakan kategori id tetap kita kosongkan saja kemudian nah disini kita tulis desain grafis nah ini ya kemudian anak mana disini ini sudah ya baris akin kita sudah ketik nah kursornya disini lalu kita ntar query ok nah disini nah ini sudah ada nomor 3 ya karena sebelumnya saya sudah hapus datanya ya nomor 1 dan nomor 2 sudah hapus jadi otomatis dia muncul nomor 3 nah sekarang itu kita gunakan anak mana atas bawah untuk mempercepat lagi anak mana atas supaya kita tidak perlu mengetik ulang kita hanya ubah datanya ya kita gunakan anak mana kiri dan kanan kemudian hapus ini desain grafis nah disini kita ketik basis basis data nah kemudian enter nah sudah ya kita refresh lagi nah seperti itu ya jadi gunakan anak mana atas bawah untuk mempercepat scriptnya atau perintah syntax skl nya ya nah itu basis data nanti kita galen ini boleh anak mana atas satu kali ya nah geser anak mana di samping untuk hapus basis data kita nah disini jaringan komputer nah mana mana belakang enter oke ya kita refresh nah sudah ya oke sekarang insertnya sudah nanti yang untuk lain lainnya kalian tambahkan ya misalnya ini buku lagi nih ini buku belum ya buku berarti nah ini kita hapus dulu nih dari belakang saja dulu nah disini input buku kita input salah satu ya nah buku value nah bukunya fieldnya apa saja nih nah ini buku ISBN ya kemudian disini buku ISBN misalnya ISBN nya nomor ISBN ya seperti ini ya misalnya ya nah koma kemudian judul buku nah harus perlu tanya merbit ID buku tanggal penduduk nah seperti itu ya nah disini kemudian kita input yang buku judul judul buku ya judul buku manipulasi foto dengan Corel draw tanda petik satu kali koma lanjut lagi tanda petik buka penerbit ID nah ini dia minta penerbit ID nya nih nah jadi kalau ada penerbit ID ada tanda kunci sini berarti dia foreign key ya foreign key foreign key foreign key berarti diambil dari tabel lain yaitu tabel penerbit nah di dalam tabel penerbit kita sudah pernah meng-input ID nya yaitu ini ya pb01 dan mungkin ada pb02 yaitu pb01 informatika dan pb02 lxmedia komputindo ya disini kita tinggal gunakan ID nya saja misalnya kita pilih salah satu antara pb01 dan 02 jadi disini pb yang cocoknya mana nih ya karena ini judul bukunya manipulasi foto berarti dia ada di ini informatika sorry oh ya tidak masalah ya ya informatika ini penerbitnya ini masih penerbitnya pb01 ya atau pb02 juga tidak masalah ya jadi harus ada dulu datanya di dalam aa aa penerbit ya nah di dalam penerbit nih nah ini penerbitnya pb01 memang tersedia disana 02 ya lxmedia oke sudah ya kita kembali lagi disini nah setelah itu koma nah kita koma pasti nah tanggal buku tanggal terbit nah tanggal terbitnya ini misalnya tanggal 23 bulan kurang disini ya kurang bulan 3 kurang 2019 nah seperti ini formatnya ya koma nah terus aa buku jumlah halaman nah ini jumlah halaman petik misalnya 120 halaman petik 1 koma spasi deskripsi nah ini deskripsinya sangat panjang ya deskripsi nah disini buku ini kalian akan mempelajari step by step manipulasi foto dengan software forel nah sudah seperti itu ya koma nah harga ya ini terakhir harga titik petik 2 eh petik 1 1 kali harganya misalnya berapa ya ini tipe nya desimal nih nah jadi kita masukkan angka saja misalnya harganya 100 ribu nah seperti ini ya atau 125 ribu nah seperti ini tanda petik 1 kali tutup kurung titik koma enter ya query oke 1 row oke berarti dia sudah ter-generate nah seperti ini nah ini lihat penerbit id pb02 ini ada langsung linknya begini nah ini front key kita klik nah langsung dia menuju ke penerbit seperti itu ya nah ya jadi langsung pb02 langsung dia kenali kalau 03 berarti tidak dikenali karena di dalam tabel sini tidak ada 03 nah jadi seperti itu kegunaan dari foreign key nah masih banyak lagi foreign key foreign key yang ada di sini ya kalau kita lihat di struktur nah ini foreign key ini juga bisa berupa foreign key ya ini juga foreign key ya nah ini link buku pengarang struktur nah ini foreign key ini juga foreign buku ISBN ya nah ini buku ISBN di sini nih diambil dari link dari tabel buku juga nih nah ini link dari tabel buku ya kategori penerbit juga nanti atau pengarang ya nah itu dia cara kita mempelajari insert dan memahami tentang foreign key ya jadi ID di dalam sini ya ini sangat penting sekali dan jangan sampai kalian salah ketik ID ya nah seperti itu nah jadi itu fungsi dari foreign key nanti kalian belajar di tutorial kedua bagaimana cara menggunakan foreign key di dalam tabel menggunakan script syntax my scale nah sekarang kita lanjut ke karena kita sudah belajar insert kita belajar tentang update lagi ya update ini untuk kita bisa mengupdate data-data yang salah di dalam penulisan yang ada di dalam tabel ya nah disini kita coba meng-input tadi saya ada salah ketik ya salah ketik misalnya oh disini tahun ya nah disini tahun ini dia tidak terbaca nih berarti tahun biasanya bulan dan tanggal ya tahun bulan dan tanggal nah berarti ini salah formatnya tapi tidak ada error di dalam sini tidak masalah nah ya nah misalnya disini ini tahun ya saya mau edit tahun at buku tanggal terbit nih nah saya gunakan update saja update oh sorry nah update ya kemudian tabel apa nih update tabelnya adalah tabel buku ya ini tabel buku nih ya yang aktif ini tabel buku nah di dalam tabel buku ini apa yang kita akan ubah misalnya kita akan fokus yang mau ubah itu tidak mungkin semuanya kan pasti ada data-data misalnya dari file buku judul ini ada salah namanya atau id ini ada salah namanya nah jadi disini kita fokus di buku tanggal terbit ya tanggalnya ini belum diset ya nah disini kita menggunakan fungsi set jadi dia set fokus pada field yang kita tuju ya misalnya disini adalah fieldnya adalah buku underscore dgl terbit nah seperti ini ya harus sesuai nih buku nih buku underscore tanggal terbit nah di dalam sini yang kita akan ubah nilainya nah setelah sini kita spasi sama dengan spasi tanda petik dua kali ya di dalam sini kita input misalnya 2019 nah ini format ya ini format tahun dulu ini kemudian kurang ini ada simbol kurang disini ya nah bulan dulu nih kurang 03 dan tanggalnya adalah 28 misalnya gitu ya nah nah kemudian jangan lupa spasi lagi where fungsi where berdasarkan ya berdasarkan apa disini karena disini adalah primer key ini nah ini hati-hati juga ya kita harus lihat berdasarkan where penerbit id ya atau buku id ya buku id ya eh buku ISBN maksud saya sorry buku underscore ISBN kenapa karena ini adalah primer key nya kita lihat di struktur primer key nya adalah buku ISBN nah ini ya jadi kita gunakan buku ISBN jadi harus berdasarkan primer key nya ISBN nah disini kita spasi sama dengan nah disini ISBN nya saya coba copy ya supaya saya tidak ketik ulang saya nah disini tanda petik 2 saya klik kanan satu kali nah langsung muncul ya kalau klik kanan satu kali kalau sudah copy dari sini klik kanan sini ini langsung muncul nah petik satu kali titik koma tanda akhir dari Sinta kita lalu enter query oke nah kita lihat nih kita refresh ya apakah dia berubah nah berubah ya tahun bulan 3 tanggal 28 nah seperti ini jadi fungsi set ini ya dia set fokus pada field field yang kita ingin ubah ya nah bagaimana jika itu ada dua field yang salah di dalam satu apa nah itu kita pakai fungsi n ya kita coba ya nah disini saya anak panah atas supaya mempercepat ya anak panah atas langsung nah disini saya ubah saya aja ubah tanggalnya saja 28 menjadi misalnya oh oh sorry 28 ini saya saya akan sini saya menjadi tanggal 15 ternyata salah tanggalnya lagi nih tanggal 5 masih tanggalnya sama ya nah disini kita gunakan ini set buku tanggal terbit nah ini kita pakai fungsi n atau koma ya kita gunakan apa ya kayaknya kita gunakan koma koma nah koma ya bukan n sorry kita gunakan koma dan kemudian kita ubah fieldnya harganya mungkin buku harga ini salah ya ini buku harga ini salah nah jadi koma kita tulis nama fieldnya buku underscore harga nah harga sama dengan tanda petik satu kali harganya 200 ribu ya nah ini jika lebih dari satu ya seperti ini ya 200 ribu sudah tinggal kita enter saja ya tinggal enter nah sudah ya nah kita lihat sini oh sorry nah harusnya dia berubah disini ya oh salah disini ya ini bulannya nih masih 0 nah kita coba lagi ya kita ubah lagi sorry nah ini kita geser disini bulannya bulan tidak sampai 15 bulan 12 misalnya ya tanggal 15 nah enter kita cek enter oke kita refresh nah sudah 12 nah 15 kemudian 200 ribu nah sama ya 200 ribu nah itu caranya jadi lebih dari 2 mengubah lebih dari 1 ya seperti itu atau 3 ya kalian pisahkan dengan tanda koma saja disini nah nah jadi update itu seperti itu ya nah sekarang baga jadi ada sudah insert update dan kemudian kita hapus ya nah bagaimana cara menghapus nih nah kemudian kalau kita hapus nah kita harus cari patokannya nih patokannya ada primer key karena primer key itu unik jadi kita menghapus berdasarkan primer key ya kemudian kita ketik saja sini delete ya delete pakai D di belakang ya delete from nah kita mau delete data apa nih misalnya disini kita coba hapus data ini jaringan komputer ini di tabel kategori from tabel kategori jadi ini tabel ya kategori berdasarkan where ya berdasarkan apa nih primer key nya disini kategori ID ternyata ya ini kategori ID adalah primer key nya jadi semua tabel-tabel ini ada primer key jadi ya semua tabel ini ada primer key nya ya jadi kalian bisa hapus data-datanya itu berdasarkan primer key ya nah bagaimana kalau sama nah kalau sama itu kita pakai fungsi n nanti ya tapi ini karena satu kita coba dulu satu sini ya karena sesuatu di kasusnya satu nah disini kita gunakan kategori 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 underscore ID nah ini ya kategori ID nomor 5 nah jadi sama dengan tanda petik satu kali nomor 5 tanda petik satu kali lagi tutup titik koma ntar nah disini id 5 tidak bisa di hapus nih nah kira-kira kenapa nih kalau tidak bisa di hapus nah disini kita coba ya kita refresh nah ini dia tidak mau nih ya delete from kategori where berdasarkan kategori id underscore id 5 ya kategori id nya itu 5 berarti dia tidak bisa menghapus data yang bersifat auto increment ya nah disini nih sorry ah biasanya disini oh sorry ah delete nya tidak menggunakan D ya nah sorry sorry nah disini D ini hapus ya biasanya ada bahasa pemograma yang menggunakan D di belakang ya nah delete biasa saja enter nah seperti ini nah jadi kita belajar dari error nah ini sudah hilang kita refresh sudah hilang yang id kelima ya jadi itu ya jadi itu tutorial tentang tambah update dan hapus data dari syntax mysql ya nah bagaimana jika kita menghapus semua data yang ada di dalam tabel kategori ya tanpa terkecuali jadi dia akan menghapus semuanya ya kita enter oke kita refresh jadi desain grafi dan basitat ini akan hilang kita refresh nah sudah hilang ya jadi delete from kategori itu menghapus semua data sedangkan delete from kategori berdasarkan id dia akan menghapus data berdasarkan id atau kode-kode unik yang ada atau kode-kode yang sudah kita buat menjadi primer key seperti itu ya nah jadi pada umumnya seperti ini nah selain delete juga kita biasa menggunakan misalnya penerbit ini ya penerbit saya hapus selain menggunakan delete kita menggunakan perintah namanya perintah namanya truncate kalau dia masih bisa ya sini selain delete ya truncate nah seperti ini tabel nah disini yang masih ada data itu penerbit penerbit nah titik koma lalu enter ya truncate ternyata ternyata ya tidak bisa ternyata ini ya nah jadi truncate ini buku-buku penerbit nah berarti dia tidak bisa menggunakan fungsi truncate jadi tidak masalah ya jadi kita gunakan delete saja ya penerbit nah ini sudah benar ya penerbit nih nah jadi truncate ini tidak bisa kita gunakan ya oke untuk tutorial kali ini sudah selesai nanti kita kembali lagi di tutorial lanjutan dengan menggunakan fungsi-fungsi grup dan join dan yang lainnya lagi ya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati